Pemirsa Ribuan Semeton Cong Asah Kabupaten Karangasem mendeklarasikan dukungan dan siap memenangkan calon anggota DPR RI nomor urut 9 dari Partai Hanura KD Arimbau dan calon DPRD Kabupaten Karangasem Ketut Sulandra nomor urut 4 juga dari Partai Hanura pada pilak 17 April mendatang di Balai Masyarakat Desa Jasri Karangasem. Dukungan di latar belakangi penilaian kedua kader Partai Hanura sebagai terbaik dan telah terbukti kerja nyatanya dalam mesejahterakan masyarakat Karangasem dan Bali pada umumnya. Deklarasi diwali dengan pelantikan pengurus Cong Asah Kabupaten Karangasem oleh Ketua Dewan Pembina Cong Asah yang juga calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 9 KD Arimbawa. Pelantikan ditandai penyerahan bendera kebesaran Cong Asah kepada Ketua Terpilih Madele Lokantara. Di hadapan ribuan sumeton Cong Asah sekabupaten Karangasem, Madele Lokantara menyampaikan Cong Asah telah berdiri sejak tahun 2013 lalu. Sumeton Cong Asah tidak hanya berasal dari desa Jasri, tetapi juga dari desa Subagan, Seraya, dan desa lainnya di Karangasem. Cong Asah memiliki visi dan misi, salah satunya adalah menjadikan sumeton Cong Asah produktif dan menjunjung tinggi nilai kekeluarga melandaskan trita karana. Madele Lokantara menyampaikan selama ini Ketua Sulandria sebagai anggota DPRD Karangasem yang juga akan maju kembali pada pilek tahun 2019 ini telah terbukti kerja nyatanya dalam mesejahterakan masyarakat desa Jasri dan Karangasem pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan Ketua Sulandria dengan membantu memfasilitasi perbaikan jalan desa, melaksanakan bedah rumah di desa Jasri, aktif mencarikan bansos, membantu orang sakit, dan melakukan perbaikan lapangan voli. Calon anggota legislatif DPR RI nomor urut 9 dari Partai Hanura, Kadek Arimbawa, yang sekarang duduk sebagai anggota DPR RI, juga telah terbukti aktif berkeliling membantu masyarakat Bali di berbagai bidang, terutama dalam bidang seni, adat, budaya, dan agama. Dalam sempatan tersebut Cong Asah juga memberikan dukungan kepada calon anggota DPR RI nomor 41, Kadek Swastini. Dengan berbagai keberhasilan yang diraih, kader terbaik Partai Hanura tersebut, sumeton Cong Asah siap memberikan dukungan dan memenangkan Kadek Arimbawa dan Ketua Sulandria pada pemilihan legislatif 17 April mendatang. Sementara calon anggota DPR RI, Kadek Arimbawa, dan calon anggota DPR Dekarangasem, Ketua Sulandria, berterima kasih atas dukungan ribuan semeton Cong Asah. Dukungan tersebut menjadi sebuah energi besar untuk terus bergerak menuju kemenangan pada Pilek nanti. Jika terpilih, Kadek Arimbawa bersama Ketua Sulandria menyatakan siap ngayah menjalankan berbagai aspirasi dalam sejahterakan masyarakat. Sebenarnya anggota DPR RI memang harus seperti itu. Artinya sesuai dengan amanat undang-undang, anggaran reses itu harus sampai kepada masyarakat. Tentunya kami tidak menjelekan senior-senior kami, teman-teman kami di partai lain yang duduk sebagai anggota DPR, tetapi itu tertuju kepada saya sendiri. Bila mana saya terpilih menjadi anggota DPR, transpansi anggaran itu penting. Anggaran-anggaran yang diterima secara tunai oleh anggota DPR itu harus disampaikan kepada masyarakat dan harus sampai kepada masyarakat. Itu untuk kami di partai Hanura. Ada kartu kesehatan, ada bedah rumah dari tingkat kabupaten, juga provinsi dan juga dari DPR RI. Nah itu yang saya lihat. Dan ini juga program saya ke depan bisa membangun wantilan. Dan juga bukan di sini saja, bahkan di tempat yang lain itu akan saya berusaha. Di daerah pemilihan saya, bahkan di kabupaten saya. Kabupaten Karangasem, saya kepingin majukan melalui Pakadek Arimbaulun. Itu, terima kasih. Sementara itu pelantikan dan deklarasi bertema, Gebiar Kampanye Bangun Santara Berlangsung Meriah, yang dihadiri ribuan semeton Cong Asa, sekabupaten Karangasem.